Intro Fans, bagi para pecinta olahan bebek atau itik, kayaknya wajib untuk nyobain makanan khas Banjarmasin satu ini deh, namanya Nasi Itik Gambut. Nama gambut diambil dari lokasi warung yang menjual nasi itik ini, adanya di wilayah gambut, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, kilometer 14. Satu bungkus nasi itik gambut cuma seharga 18 ribu rupiah aja kok fans, tapi sebanding banget deh sama rasanya. Nasi berbungkus daun pisang ini menggunakan bumbu khas Banjarmasin fans, yang biasa disebut juga bumbu habang atau bumbu merah khas Banjar. Tenang, tenang fans, walaupun kelihatannya merah banget gitu, tapi gak pedes kok. Tapi kenapa mesti bumbu habang ya? Mengimbangi, karena kalau ikan itu kan banyak dimasak dengan cara asin, lalu kemudian ya masak habang itu mungkin untuk mengimbangi yang asin itu dimasak dengan masak habang gitu ya. Wana merah bumbu masakan ini dihasilkan dari bahan utamanya, yaitu cabai merah yang udah dikeringkan fans. Meskipun memiliki tampilan warna merah yang pekat, bumbu masak habang ini cenderung manis loh fans, karena proses pembuatannya menggunakan gula merah. Warung nasi itik gambut ini buka sejak jam 6 pagi fans. Makanya biar gampang, dapur pembuatan nasi itik gambut ini berada tepat di belakang rumah makannya tuh. Dalam sehari, nasi itik gambut ini bisa habis sampai seribu porsi loh fans. Ya ampun, banyak banget ya. Otomatis, selain stok bahan baku masakan, stok daun pisangnya juga harus banyak fans, biar gak hilang ciri khasnya. Hahaha. Daging itik biasanya dimasak secara terpisah dengan bagian tulang dan lehernya fans. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang gak bisa datang ke rumah makan. Bagian tulang dan leher ini dijajakan secara keliling ke kampung-kampung dengan harga yang lebih terjangkau. Mulai dari 5.000 rupiah aja kok fans. Widih, murah ya. Kita coba masak nasi itik gambutnya yuk fans. Catat bahan-bahannya ya. Cabai merah, gula merah, bawang merah, bawang putih, jahe, dan terasi. Jangan lupa daging bebeknya fans. Iris dulu cabai merah keringnya. Lanjut dihalusin ya. Nah, supaya dimasak halus, masukin gula pasir dan garamnya fans. Tambah irisan bawang putih dan bawang merah. Wah, kelihatannya butuh tenaga ekstra loh fans untuk menghaluskan bumbu masakan ini. Kalau dirasa udah cukup halus, kita masukin terasi sama asamnya fans. Sip, sekarang tumis bumbunya. Tambahkan irisan gula merah. Biar manis fans, kayak senyum kamu. Hahaha. Masukin lagi kayu manisnya. Aduk terus fans, sampai bumbunya mendidih. Saatnya si bintang utamanya fans. Yes, daging itiknya. Aduk terus supaya semua bumbu habangnya bisa meresap ke dalam daging. Butuh waktu lebih kurang 15 menit sampai bumbu habangnya meresap semua fans. Siap diangkat nih. Nikmat banget ya fans, kelihatannya. Bumbu habang yang menyelimuti daging itik, bikin ngiler aja ya fans. Hahaha. Waktunya makan fans. Udah gak sabar ngerasain bumbu habangnya masin ini. For your info nih fans. Dalam satu potong daging itik, ada 7 gram protein, 150 kalori, dan 13 gram lemak loh. Nah, kandungan ini bikin daging itik bermanfaat untuk menjaga kinerja otot, mencegah anemia, membuang gas dalam perut, menyehatkan rambut, melancarkan sistem pencernaan, dan memperbaiki sistem metabolisme tubuh fans. Jadi gak ada salahnya makan nasi itik gambut ini fans. Selain bikin kenyang, makanan ini juga bikin sehat. Tapi tetep gak boleh berlebihan ya fans. Intro